Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wariskan tayyiba wa amalammataqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-hafa'afa wa al-minat. Dibuka alaman 47. Bangun, ambil. Dibuka al-hafa wa buku, ambil. Subhana Rabbiya al-a'la. Subhana Rabbiya al-a'la. Subhana Rabbiya al-a'la. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihandika Allahumma ghafirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihandika Allahumma ghafirli. Dibuka al-hafa wa buku, ambil. Dua. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihandika Allahumma ghafirli. Subhanaka Allahumma Rabban Wabihamdika Allahumma Firdi Subhanaka Allahumma Rabban Wabihamdika Allahumma Firdi Subhanaka Allahumma Rabban Wabihamdika Allahumma Firdi Halaman 48 Subbuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Wabihamdika Allahumma Firdi Subhanaka Allahumma Firdi Rabbul Malaak Panjang 5 Dari awal Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Tiga Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Empat Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Lima Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Ada baru tiga doa syujud Pertama apa? Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Kedua Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli Tiga Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Doa yang keempat Allahumma laka sajattu Wa bika amantu Wa laka aslamtu Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Sajad wajhiyya liladhi khalqahu wa sawwarah Wa shakqa sam'ahu wa basarah Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Waru Sajad wajhiyya liladhi khalqahu wa sawwarah Wa shakqa sam'ahu wa basarah Tabarakallahu ahsanul khalikin Ulama Tiga Subhanaka Allahumma laka sajattu wa bika amantu Wa laka aslamtu Sajad wajhiyya liladhi khalqahu wa sawarah wa shaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin Allahumma laka sajadtu wabika amantu wala ka aslantu sajad wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawara wa shaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin Allahumma laka sajadtu wabika amantu wala ka aslantu sajad wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawara wa shaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah subhana allahumma rabbana wa bihamdika allahumma khfirli mahasuci engkau ya Allah rabb kami dan dengan memujimu aku mohon ampun kepadamu lafzul hadithi lafad hadisnya lafzul bukhari yang pertama lafad dari imam bukhari anna aishata radiyallahu anha qalat dari aishah radiyallahu anha dia berkata kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu fi ruku'ihi wa sujudihi biasa nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam ruku' beliau dan dalam sujud beliau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma khfirli mahasuci engkau ya Allah wahai rabb kami dengan memujimu ampunilah aku wa fi lafzin lil bukhari an aishata radiyallahu anha qalat dalam lafad bukhari dari aishah radiyallahu anha dia berkata ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idha ja'a nasrullahi wal fath suratun nasr tidaklah nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu salat pun setelah turun ayat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan surat al-nasr ayat pertama kecuali beliau membaca dalam salatnya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma khfir doa'i doa ini dibaca oleh nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya subhanakallahu alaihi wasallam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma khfir beliau mengamalkan beliau mengamalkan musliminan aishata taubat kepadamu kata aishata aku pun bertanya ya rasulallah ma hadihil kalimat allati araka ahdastaha taquluha wahai rasulallah kalimat apa ini yang aku lihat akhir hari ini kau banyak membacanya kal nabi bersabda ju'ilat li alamat ju'ilat li alamatun fi ummati idar ro'aytuha kul tuha telah dijadikan tanda-tanda pada umatku apabila tanda-tanda itu terjadi aku pun membaca tanya idar jah'a nasrullahi wal fath apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan ini surat al-nasr jika telah datang tanda-tanda telah datang pertolongan Allah dan kemenangan ini berarti sudah dekat ajal mu'wahim Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi fasabdih maka bertasbihlah bihamdi rabbik dengan memuji rabbu subhanakallahumma rabbana wabihamtika wastaghfir Allahumma khfir subhanakallahumma sudah menang dan banyak mohon ampun dan lafad yang lain bagi imam muslim dari Aisyah dia berkata tanda-tanda melihat melihat Nabi sallallahu 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 semenjak telah turunnya ini surat al-nasr ayat pertama beliau salat melainkan beliau berdoa atau beliau membaca subhanaka rabbi mahasuci engkau wahai rabbku wabihamtika dan dengan memujimu Allahumma khfir aku mohon ampun kepada begitu seterusnya hadis ini mengajarkan tentang doa sujud yaitu subhanaka allahumma rabbana allahumma khfir subhanaka allahumma rabbana wabihamtika allahumma khfir hadisnya dari mutarif bin abdillah bin as-shikhir bahwa Aisyah radiyallahu anha nabatuh anna rasul Allah sallallahu alaihi wassalam kena yakulu fi ruku'ihi wa sujudihi Aisyah mengabarkan bahwa beliau membaca dalam ruku' dan sujud subhuhum kudusun rabbul malaikati warruh subhuhum mahasuci Allah kudusun mahasuci juga rabbul malaikati warruh rabbnya para malaikat dan malaikat Jibril wahada lafda muslimin wa fi lafda lalimami Ahmad an Aisyah radiyallahu anha kena yakulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhuhum kudusun rabbul malaikati warruh thalata marran dalam lafda Imam Ahmad dari Aisyah radiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam biasa membaca dalam ruku' dan sujud subhuhum kudusun rabbul malaikati warruh tiga kali sama doa yang kedua yaitu subhuhum kudusun rabbul malaikati warruh ini yang ketiga pertama apa yang kedua subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahum akhfir yang ketiga subuhum kudusun rabbul malaikati warruh sujud yang keempat Allahumma laka sajadtu ya Allah kepadamu la aku bersujud wabika amantu dan kepadamu la aku beriman wala keaslamtu dan kepadamu la aku berserah diri sajadawajihya lilladzi khalaqahu wa sawwarah telah sujud wajahku kepada zat yang menciptakannya dan membentuknya wa shakka sam'ahu wa basarah dan membelah pendengarannya dan penglihatannya tabarukallahu ahsanul khaliqin mahasuci Allah sebaik-baik pencipta hadisnya dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu dari Rasulullah s.a.w. bahasanya beliau idha qama ila salah kal apabila berdiri untuk salat beliau baca wajah tu wajh ya lilladzi fatarah al-samawati wal-ardu hanifah wama anna minal mushrikin inna salati wal-nusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alamin la-sharika lah huwa bidhalika umirtu anna minal muslimin allahumma anta al-malik la-ilaha ila anta anta rabbi wa-ana abduka zolam tu nafsi wa-antaraftu bidambi fa-kfir li dunubi jami'a innahu la-yaghfir dunuba ila anta wahdini li-akhsanil akhlaqi la-yaghdi li-akhsanika ila anta wa-sirif anni sayyihaha la-yashrif anni sayyihaha ila anta labbaika wa-sa'daik wal-khayru kulluhu fi yadaik wa-sharru laisa ilaik anabika wa-ilaik tabarukta wa-ta'alayit astaghfiruka wa-atubu ilaik ini doa iftidtah nabi doa iftidtah nabi panjang wa-idha raka'aqal apabila ruku beliau membaca Allahumma laka raka'atu wabika amantu wala aslam tu khas'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa'abami wa'asabi wa-idha rafa'aqal apabila bangkit dari ruku beliau membaca Allahumma rabbana laka alhamdul mil as-samawati wa mil al-arzi wa mil ma' wa mil amash baynahuma wa mil amash syi'ta min syi'in ba'du wa'idha sajada apabila beliau sujud kal beliau membaca Allahumma laka sajadtu wabika amantu wala aslamtu sajada wajhiyya lilladhi khalaqahu wa sawarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarukallahu ahsanul khaliki doa yang tadi kemudian di akhir bacaannya antara tasyaud dan salam Allahumma khfir lima qaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu wa ma'alantu wa ma'asraftu wa ma'anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha ilaha anta hadis ini lengkap di riwayatun oleh imam muslim maka inilah doa yang keempat apa doanya Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu sajala wajhya lilladzi khalaqahu wa sawarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah sabarukallahu aksanul halikin ini doa dibaca dalam ruku maupun sujud boleh dalam ruku maupun sujud dan yang sunnah kadang baca ini kadang baca ini kadang baca subhana rabbi al-a'la kadang baca subhanakallahumma rabbana wabiham zika allahumma huvirli kadang baca subuhum kudus rabbul malaikati waruh kadang baca Allahumma laka sajadtu wabika amantu laka aslamtu sajadawajhi alilladzi khalaqahu wa sawarah wa shakka sabarukallahu ahsanul khaliki jadi semua sunnah nabi berusaha kita amalkan wa sallallahu sampai sampai halaman 148 masih membaca mengenai tawhid rububiyah tawhid rububiyah artinya Allah Allah pencipta pemelihara pengatur alam semesta halaman 148 masih membahas mengenai dalil dalil tawhid rububiyah apa rububiyah artinya pencipta pemelihara pengatur pemilik alam semesta Allah ta'ala berfirman dalam surat az-zukhru surat ke-43 ayat 9 jazakum Allah khayaran masha'Allah semoga berkah Allah berfirman walain sa'altahum man khalaq samawati wal arda layakulun khalaq hun al-aziz al-alim dan jika kamu tanyakan kepada mereka kepada orang musyrik siapakah yang menciptakan langit dan bumi pastilah mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang harusnya kita bangga dengannya kenapa karena tidak mati dan terus mengurus mahluknya kalau orang menuhankan Nabi Isa mati apa enggak mati orang yang menuhankan siapa saja mati sedangkan kita punya Tuhan yang enggak mati Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum mati juga tapi kalau enggak peduli Tuhan enggak suka kita enggak suka Tuhan yang enggak peduli tapi al-qayyum Allah terus mengurus menurus mahluknya sehingga kalau kita baca ayat kursi itu tenang Tuhan kita hidup selalu dan mengurus mahluknya kita ini diurus oleh Allah al-hayyul al-qayyum tapi kalau pas capek Allah mengurusin kita lalu ngantuk lalu tidur gimana Allah enggak pernah ngantuk Allah enggak pernah tidur sehingga hebat sekali Tuhan kita kalau meluhankan selain Allah bisa ngantuk bisa tidur sedangkan Tuhan kita Allah Allah enggak pernah ngantuk kalau ngantuk itu sifat lemah kalau ngantuk berarti kurang gisi ngantuk tapi enggak kadang-kadang gula darah tinggi jadi bawaannya pengen tidur Allah tidak pernah ngantuk Allah enggak pernah tidur dan Allah menciptakan langit menciptakan bumi capek Allah mengurus langit dan bumi Allah enggak susah mengurus keduanya dan seterusnya untuk membaca ayat kursi dimengerti maknanya hebat sekali Tuhan kita itu maka tenang tenang hidup kita maka kalau lagi susah gelisah kita baca ayat kursi tapi kadang enggak mengetahui maknanya yang dipikirin kasiatnya saja buat ngusir setah dalam surat az-zuhru ayat yang kesembilan Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kalau kamu bertanya wahai rasul kepada mereka orang-orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi nisaya mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah yang maha perkasa dalam kekuasaannya yang mengetahui apa yang ada pada langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya berupa berbagai macam perkara tidak ada yang tersembunyi sedikit pun juga itulah Tuhan kita maka kalau kita banyak masalah banyak problem mengadu kepada Allah yang tahu problem kita tahu urusan kita Allah ta'ala yang maha mengetahui al-aziz yang maha perkasa dalam kekuasanya al-alim yang maha mengetahui apa yang di langit apa yang di bumi apa yang ada di langit apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi tidak ada yang tersembunyi maka dengan begini kita hidup bisa lebih tenang Allah tahu apa niat kita Allah tahu yang ada di depan dan di belakang kita semoga Allah takdirkan kebaikan buat kita kaum musrikin mengakui bahwasannya hanya Allah sajalah pencipta segala sesuatu musrikin tahu pemberi riski gak akan mati kita sebelum habis riskinya riski gak akan habis sebelum ajal tiba kenapa takut gak punya riski takut telah gak bisa bersyukur riski pasti ada ratu lebah yang ada di sarangnya gak kemana-mana kawibawaannya luar biasa datang makanan dari anak buahnya Allah yang kasih riski itu dia lah pemilik langit dan bumi dan pengatur alam semesta namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong yang mereka bertawasul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat sayangnya orang musrik beriman kepada Allah tapi beriman juga kepada berhala-berhala berhala itu di zaman sekarang bisa bentuknya pohon keramat bisa bentuknya kuburan angker bisa bentuknya batu bertuah dan lain sebagainya itu berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai syafaat dengan perbuatan tersebut maka mereka tetap dalam keadaan musyrik walaupun mereka meyakini Tuhannya Allah tapi karena mereka meluhankan yang lain status mereka bukan mu'min tapi musyrik selagi mana firman Allah Azawajalla dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan sesembahan lain kadang dia ucapkan dengan lisanya la ilaha illallah muhammad rasulullah tapi jimatnya masih ada di dompetnya kerisnya masih dia mandiin dengan air kembang padahal dia baca la ilaha illallah tapi tapi mereka berbuat syirik dengan jimat-jimat yang dimilikinya surat Yusuf ayat 106 jadi terhadap terhadap ayat-ayat Allah bahwasannya Allah pencipta mereka pemberi riski mereka pencipta segala sesuatu yang berhak diibadahi satu-satunya kecuali mereka menyekutukan Allah bi-ibadatihim mil-awthan wal-aslam karena peribadatan mereka kepada berhala-berhala dan patung-patung ta'alallahu an-zalika ulu wan-kibira mahat tinggi Allah dari yang demikian itu dengan ketinggian yang besar sebagian ulamak salaf berkata jika kalian tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit bumi dan gunung-gunung mereka pasti menjawab Allah walaupun demikian mereka tetap saja menyembah kepada selainnya makanya bersyukur kita kepada Allah mengenal dakwah tawhid ini yang mengajak pengikutnya meninggalkan Tuhan Tuhan selain Allah apakah bentuknya batu bentuknya keris bentuknya patung atau apa saja yang mereka sembah-sembah selain Allah kalau tidak mengenal dakwah ini maka jadilah kita seperti yang disebutkan dalam firman Allah dan tidak sedikit orang Islam yang punya jimat Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizkan tayyibah wa amalan mutakabbala jadi Tawhid Rububiyah ini diakui oleh semua orang tidak ada umat manapun yang menyangkalnya kecuali ateis semua yang beragama percaya ada penciptanya bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya melebihi fitrah pengakuan terhadap selainnya sebagaimana perkataan para Rasul yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alat Rasuluhum afillahi shak fatir samawati wal ardu berkata Rasul Rasul mereka apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi jawabannya tidak ada tidak ada keraguan pasti ada pencipta langit dan bumi ada pun orang yang paling dikenal pengingkarannya adalah Fir'aun manusia yang mengingkari keberadaan Tuhan adalah Fir'aun namun demikian di hatinya masih tetap meyakini keberadaan Allah mulutnya bilang tidak percaya tentang Tuhan ya Musa tapi hatinya mengakuinya sebagaimana perkataan Musa kepadanya dia yaitu Musa menjawab sungguh angkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang melurunkan mu'jizat mu'jizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti bukti yang nyata dan sungguh aku meyakini engkau wahai Fir'aun adalah seorang yang akan binasa dan akhirnya benar Fir'aun binasa dengan ditenggelamkan di laut merah surat al-isra ayat 102 dijelaskan faradda alaihi Musa Musa pun membantah Fir'aun sungguh engkau telah yakin wahai Fir'aun bahwasannya tidaklah telah diturunkan sembilan mu'jizat yang kau saksikan kecuali menunjukkan kebenaran kebenaran kenabianku yang menurunkan adalah rob langit dan bumi Nabi Musa mu'jizatnya disebutkan adalah sembilan apa mu'jizat Nabi Musa tongkat jadi ular apa mu'jizat Nabi Musa membelah lautan mu'jizatnya lagi memukul batu keluar dua belas mata air mu'jizatnya lagi turun mana dan salwa apa mana dan salwa makanan seperti burung puyuh atau jamur apalagi mu'jizatnya Nabi Musa bisa bisa bicara dengan Allah langsung di bukit Tursina ada lagi mu'jizatnya Nabi Musa sungai darah laut apa air darah sebagai hukuman bagi umatnya walhasil disebutkan ada sembilan siapa yang memberikan mu'jizat itu kepada aku kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi agar menjadi petunjuk yang menunjukkan bagi orang-orang yang punya basiroh yang menunjukkan tentang kemaha isaan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah nya wa inni la'al yaqin wa inni la'ala yaqinin annaka ya Fir'aun halikum mal'unun makhlubun dan aku yakin engkau wahai Fir'aun pasti binasa perlaknat dan kalah kalah sekuat apapun kekuasaan orang menyimpang dari bimbingan Allah Rabbul Alamin pasti kalah Allah 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 yang menurunkan kitab yang cepat hisabnya yang memporak polandakan pasukan musuh porak polandakanlah mereka goncangkanlah mereka Allah Azza wa Jalla juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya dan mereka mengingkari mu'jizat mu'jizat Allah karena kedoliman dan kesombongan mereka orang kalau sudah sombong tidak mau dengar nasihat orang kalau sombong tidak mau duduk belajar kepada seseorang padahal hati mereka meyakini kebenarannya maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan surat An-Naml surat yang kedua tujuh ayat keempat belas dijelaskan mengenai ayat ini mereka meneruskan mu'jizat yang sembilan yang jelas yang melunjukkan tentang kejujuran Musa tentang kenabiannya dan kebenaran dakwahnya wa'angkaru bi'alsinatihim antakuna min'indillah mereka mengingkari dengan lisan-lisan mereka kalau itu datangnya dari sisi Allah padahal mereka yakin di dalam hati mati mereka kesombongan gengsi maka lihat betapa orang yang punya si jiwa sombong gengsi tahu kalau dakwah ini benar tahu kalau dakwah ini berada di atas dalil tahu mereka sehingga tidak berani mereka membantahnya tapi mereka tidak mau naik ke dalam bakhtera keselamatan ini mereka cukup memandang dari jauh mengawasi dari jauh kok bisa karena kesombongan sebagaimana Fir'a'un tahu kebenaran dakwah Musa dan mereka yakin dengan hati mereka tetapi lisan mereka mengingkarinya maka orang yang seperti itu waspadalah fandhur ayyuhal rasul maka perhatikan lah wahai rasul keifakana masyir bagaimana tempat kembali mereka orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan berbuat kerusakan di muka bumi ketika Allah tenggelamkan mereka ke dalam lautan yang demikian itu ada pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran akibat daripada sombong mengikuti kebenaran adalah kebinasaan Fir'aun ditenggelamkan makanya jangan gengsi kalau emang benar ikuti tidak tidak ada paksaan dalam agama kenapa tidak ada paksakan karena sudah jelas mana yang lurus mana yang bengkok tidak usah dipaksa kalau cerdas mereka pasti ikut ajaran yang lurus sehingga beragama ini tidak usah dipaksa sampaikan saja ini yang hak ini yang batil mau bergabung Alhamdulillah tapi jangan kita menjadi orang yang membuat orang lari begitu orang-orang yang memusuhi kita kemudian mereka bergabung sama kita lalu kita tegur tumbin lo ngaji jangan harusnya kita sambut dengan senang dengan bahagia jangan dikatain pantasan hujan ngaji sih tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat bagi seorang yang mengimaninya kecuali dia diberi petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid lainnya yauti tauhid uluhiyah dan tauhid asma wasifat kalau cuman tauhid rububiyah saja fir'on saja yakin cuman lisannya tidak mau mengucapkannya iblis saja tahu penciptanya Allah ya Allah kau ciptakan aku dari api kau ciptakan Adam dari tanah tahu iblis penciptanya Allah tetapi kalau dia tidak dapat hidayah dengan mengikuti tauhid uluhiyah maka iblis tempatnya di neraka khutumah karena Allah telah memberitakan kepada kita bahwasannya orang-orang musrikin telah mengenal tauhid rububiyah yang dimiliki Allah namun demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka sebab mereka tidak mengesahkannya dalam beribadah makanya tugasnya Nabi dan Rasul untuk melabakan tauhid itu yang utama adalah tauhid uluhiyah iya kena budu wa iya kena stain hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan kearah itulah dakwahnya para Nabi dan Rasul Imam Ibn Al-Qiyyim Rahimah Allah berkata seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah ini saja dapat menyelamatkan maka tentunya orang-orang musrik telah diselamatkan akan tetapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah itu meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi apakah ibadah hati berupa cinta benci takut harap tawakkah ataupun ibadah anggota tubuh seperti ruku sujud semuanya harus kepada Allah apakah berkurban fasalli li rabbika wanhar salatlah karna Tuhanmu begitu juga menyembeli kurban inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku sembelihanku hidupku dan matiku semuanya karna Allah rabbul alamin tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrik dan orang-orang yang mentauhidkan Allah ta'ala garis pembedanya adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah menyembah Allah saja wahid menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain musyrik Allah inna na'udhu bika min an usyrik bika say'an na'lamuh walastaghfiruka lima la na'lamuh dengan demikian tidaklah setiap orang yang menetapkan bahwasannya Allah ta'ala sebagai Rabb segala sesuatu dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya serta dalam nama-nama dan sifat-sifatnya sebab kebanyakan dari para hambanya tidak mengingkari Allah sebagai pencipta serta tidak mengingkari sifat rububiyahnya namun sebagian besar kekufulan mereka disebabkan karena mereka menyembah kepada selain Allah ta'ala jadi berketuhanan yang mahaesahnya tidak lengkap berketuhanan yang mahaesah dalam uluhiyah harus menyembah Allah saja baru benar tawhid uluhiyah apa si tawhid uluhiyah inilah pembahasannya tawhid uluhiyah dikatakan juga tawhid ibadah yang berarti mentauhidkan Allah azza wa jalla melalui segala perbuatan hamba makanya dikatakan tawhid rububiyah yaitu dari atas ke bawah ataupun tawhid uluhiyah dari bawah ke atas dari atas ke bawah artinya perbuatan Allah terhadap makhluknya dari bawah ke atas maksudnya perbuatan hamba hanya kepada Allah yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan seperti doa ngapain kita berdoa kepada Allah ngapain kita sholat Allah gak butuh sholat kita semua manusia gak ada yang sholat jadi kayak iblis semuanya kerajaan Allah tidak akan berkurang semua manusia taat semuanya seperti Nabi Muhammad semuanya semuanya taat kerajaan Allah tidak bertambah tetap Allah raja diraja dan ngapain kita sholat kita sholat karena kita yang butuh untuk dekat kepada Allah kita mengharapkan doanya dikabulkan kita mengharapkan agar diselamatkan dari siksa karena itulah kita berdoa kepada Allah kita sholat bukan Allah yang butuh kita yang butuh kita butuh ketenangan ketentraman hati dengan ibadah karena ibadah itulah yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang hakiki makanya antum bisa ngaji duduk seperti ini itu nikmat yang Allah berikan bersyukur antum bisa datang ke pengajian kalau nikmat itu sekedar makan dan minum kambing juga makan dan minum tapi besok korban sebelih kalau nikmat itu mengumpulkan harta orang kafir hartanya lebih banyak dari kita tidak hebat tapi kalau kita bisa mendapatkan iman yang sahih meneladari Nabi SAW inilah nikmat yang tiada harganya tak terhingga nilainya semoga kita istiqamah ibadah kepada Allah khauf atau takut hanya kepada Allah roja atau harap mahabah atau cinta zabah atau penyembelihan bernagal istianah atau minta pertolongan istighosah atau meminta pertolongan di saat sulit istiadah minta perlindungan dan segala apa yang disariatkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah ini namanya tauhid uluhiyya semua ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah saja sungguh Allah tidak akan ridha jika dipersukutukan dengan suatu apapun Allah tidak akan ridha apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah maka pelakunya jatuh ke dalam syirkun akbar jatuh ke dalam syirkun akbar yang tidak diampuni dosanya tersebut Inna Allah la ya yaghfiru ay yushraka bihi wa ya yaghfiru maduna dhalika lima yasha kesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah terjatuh ke dalam dosa yang besar. Ya'ani, inna Allah ta'ala la yaghfiru wa layatejawas amman asyraqa bihi ahadal min mahlukatihi. Sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan mengampuni, tidak akan memaafkan, atau seorang yang menyekutukannya dengan sesuatu dari mahluknya. Al-kufrun bi-ayin naungin min anwa'il kufril akbar. Atau orang yang kafir dengan berbagai macam, dari macam-macam kafir yang besar. Dan Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Limayya sya'u min ibadih, bagi siapa yang dikehendaki dari hambanya. Wa mayyusrik billahi khairahu, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan selainnya, waqad dihtalak zamban azimah. Sungguh dia telah terjatuh dalam dosa yang besar. dosa yang tak terampunkan. Itu dosa syirik. Kalau sampai mati belum taubat. Al-ilah artinya al-ma'luh. Al-ilah artinya yang diibadahi. Yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Makanya ibadah kita jangan karena keterpaksaan, tapi karena cinta. Karena mengagungkan Allah Ta'ala. Bagaimana kita enggak cinta tadi dia? Allah la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berak dibalai dengan benar. Al-hayul qiyum yang ma'ahiduh. Dan terus-menerus mengurus mahluknya. La ta'khuduhu sinatu walanau. Maka ayat itu menjadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Karena isinya menceritakan tentang keagungan Allah Rabbul Alami. Allah berfirman di sini. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Dan Rabbul Al-Mu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah sesembahan yang diibadahi dengan benar. Melainkan dia. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah. Surat yang kedua. Ayat ke-163. Wa ilahukum ayyuhannas dan sesembahanmu wahai manusia. Ilahun wahidun mutafarridun fidhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ubudiyatihi halakahu lahu. Ilah yang Maha Esa yang bersendiri dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ibudiyahnya. Allah menciptakan untuk itu. La ma'abuda bihaqin illahu. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi selain dia. Allah yang Maha Rahman, Maha Pemurah, yang disifatkan dengan pemurah dalam zatnya, perbuatannya, terhadap semua mahluknya. Ar-Rahimu bil mu'minin. Tetapi penyayang hanya untuk orang yang beriman. Sifat Allah pengasih kepada semua mahluk punya. Yang beriman, dikasih. Yang kafir juga, dikasih. Makanya walaupun kafir, kaya, dikasih oleh Allah kesehatan, dikasih oleh Allah. Harta benda, kekuasaan. Orang kafir dikasih. Tapi disayang, hanya orang mu'min saja yang disayang. Sehingga yang masuk surga hanya orang yang beriman. Sedangkan orang kafir, neraka tempat kembalinya. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaikahum syarrul bariyah. Syekh al-Allama Abdul Rahman bin Nasr Sa'adi Rahimahullah, yang wafat pada tahun 1376, dalam hidriyah berkata, bahwasannya Allah itu tunggal zatnya. Nama-nama, sifat-sifat, maupun perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya. Baik dalam zatnya, nama-namanya, maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang sebanding. Tidak ada yang setara. dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini, melainkan hanya Allah. Apabila demikian, maka dia adalah satu-satunya yang berhak diibadah. Dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari mahluknya. Dalam surat Ali Imran, Surat yang ketiga, ayat 18. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illahu wa al-azizul hakim. Allah menyatakan bahawa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain dia. Tuhan yang diibadahi banyak, tapi tidak benar. Yang diibadahi dengan benar, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Syahidallah, Allah bersaksi. Allah bersaksi. Bahawa dialah yang menyendiri dalam peribadatan. Hanya dia sendiri yang boleh diibadahi. Wa qarrana shahadatihi bi shahadatil malaikati wa ahlul ilmi. Dan digandingkan kesaksian Allah dengan kesaksian malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Sehingga disejajarkan dengan para malaikat. Yang menjadi saksi Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Satu Allah sendiri, dua malaikat, tiga ulama. Karena ulama tahu tentang lama-lama dan sifat-sifat Allah. Sehingga dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa ahlul ilmi. Dan juga para ulama. Ala ajlil masyhudu alaihi. Wa huwa tawhiduhu ta'ala wa qiyamihi bil adli. Ala ajlil masyhudu alaihi. Sebagaimana yang ia saksikan. Dan dia adalah yang mentawhidkannya ta'ala. Dan yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal aziz. Allatih la yamtaniu alaihi shay'un aradahu. Dia lah ilah yang tiada ilah selain dia yang maha perkasa. Yang tidak ada yang bisa menolak keinginannya. Allah maha perkasa. Tidak ada keinginan Allah yang bisa dicegah. Allahumma lamani'a lima a'tayit. Wa lamu'tiyah lima mana'at. Wa layanfa'udal jaddi min kal jaddi. Allahumma lamani'a lima a'tayit. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang kau berikan. Wa lamu'tiyah lima mana'at. Tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Wa layanfa'udal jaddi min kal jaddi. Dan tidak berguna kekayaan orang yang kaya dari mulai kekayaan. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Semoga Allah menghendaki kebaikan buat kita. Dan semoga Allah tidak menyenangkan musuh-musuh kita. Allah maha bijaksana dalam firmannya maupun dalam perbuatannya. Allah maha bijaksana. Tidak ada perbuatan Allah yang dolim. Tidak ada. Allah bijaksana. Ada orang yang sakit, anak yang sakit. Lama di rumah sakit. Hidup enggak, mati juga enggak. Sakit, sakit. Duit harus keluar terus mengobatinya. Kalau orang yang jahil mengatakan Allah enggak tegas katanya. Allah enggak tegas. Kalau mau dimatiin, matiin. Kalau mau dihidupin, hidupin. Ini mati enggak, hidup enggak. Allah enggak tegas. Padahal Allah yang sifatnya la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa. Allah maha bijaksana. Apa yang Allah perbuat, pasti itulah yang terbaik. Itulah kebijaksanaan Allah. Enggak ada Allah zolim. Enggak ada Allah enggak tegas. Semuanya pasti ada hikmahnya. Sampai pun memang Allah punya hikmah. Ada yang memahami tadi ayat kursi. Dengan pemahaman yang dalam, sehingga membawa ketenangan dalam hidupnya. Ada yang memahami ayat kursi yang dipikirin khasiatnya saja. Akhirnya ditulis di kertas, dicetak. Ayat kursi dijual. Kuat ditempel di pintu. Ada apa enggak? Pentum beli juga. Tapi Allah maha bijaksana. Ada-ada hikmahnya. Itu jimat-jimat yang ditempel di pintu. Kita jadi tahu begitu masuk rumah orang. Wah ini orang Islam ini. Kenapa? Maksudnya ada ayat kursinya. Kita makan di rumah makan ini. Orang Islam atau bukan yang punya. Oh ada tulisan ayat kursi. Berarti hikmahnya ini dia. Jadi ketahuan ini rumahnya orang Islam. Ada saja hikmahnya. Tetapi yang benar ayat kursi itu bukan untuk ditempel. Tapi yang benar ayat kursi diapain? Dibaca. Setiap selesai sholat kita baca ayat kursi. Pagi, sore, baca ayat kursi. Mau tidur, baca. Bukan ditempel. Rasulullah ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sambil di sini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Sebelah kanan. Sebelah depan. Sebelah depan. Sebelah kiri. Apa yang kita lakukan? Kalau melihat saudara kita nempelin ayat kursi dan lain-lain. Maka siapa kita? Itu. Jawabannya siapa kita? Kalau kita orang yang dipandang oleh keluarga berilmu. Nasihat kita juga didengar oleh mereka. Maka datang. Masih tahu. Nggak boleh ini ditempel. Ini harusnya dihafalkan, dibaca. Dihafal belum? Belum. Sudah hafalin, sudah hafal, nanti copot. Ditempel itu untuk apa? Dihafal. Kasih tahu. Ditempel boleh untuk dihafal. Sudah hafal, ganti. Tempel al-Baqarah. Lengkap. Kalau sudah hafal, baru tempel yang lain. Kasih tahu. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa. Kita datang ke rumah om kita. Misalnya paman kita yang dia. Kita ngomong, nggak didengar. Kita sering pinjem duit sama dia. Sudah doain aja. Semoga dia dapat hidayah. Kalau kita berani menyampaikan, sampaikan. Om, ayat kursi bukan ditempel. Tapi dibaca. Nasehatin saya, lo ngutang, nggak gue kasih lagi. Sudah resiko. Tapi kebenaran harusnya disampai. Jadi tempel-tempel itu kurang tepat. Yang tepat Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Dari kal kitabu la ro'ibafih, udalil mutaqi. Boleh nggak diem-diem kita colong. Kemudian kita buang, bakar. Yang begitu, berbahaya. Kalau nggak ketahuan sama sekali, nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Eh udah nggak tahu, besoknya ngomong. Kemudian gue yang nyolong, no ilang. Jadi masalah. Tapi hukumnya boleh. Kalau memang kita bisa tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Lagi. Tidak ada kita tutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.